Kalau misalnya game pertama itu kita gak comeback, mungkin di game kedua, game ketiga, dan game empat itu mental hierarchy bakal lebih naik maksud gue. Lemon itu tuh bukan hanya tentang player loh. Lo tau gak lemon sepinter apa orangnya? Sepinter apa? Sepinter itu. Definisi sepinter banget itu. Selamat datang di eSports Breakout. Semua eSports ada cerita. And welcome back with me, Pepal. Yang kali ini ditemani sama salah satu bintang tamu yang udah terkenal banget di kancah internasional. Mobile Legends. Amin, amin. Tapi belum kayaknya, tapi amin. Selamat datang mas Ranger Mas. Oh, Pepal. Terima kasih. Kami mau gak tau, kan gue manggil nyamanya ya. Thank you Pepal udah ngundang gue kesini. Makasih banyak kalau kesempatannya. Bang OG ya. Boleh ya, OG, Ranger Mas. Boleh siapa aja. Sayang, boleh. Enggak. Kenapa? Saya bukan pro player. Oke. Iya. Enggak, rata-rata karena host eSports, MC, influencer eSports, mereka sukanya sama pro player. BA, bener dong? Iya, betul. Bukan suka. Sebenernya kemengagumi sih. Oh, iya makanya. Apalagi jago kan. Iya. Jarang yang mengagumi caster gitu. Tapi caster tuh banyak loh dikagumiin di hati masyarakat Indonesia. Cuman kalian gak peka aja. Kurang peka sebenernya sama keadaan. Amin. Sebenernya ben Ago bersyukur banget. Itu betul. Banyak yang suka sama kita dan yang support kita banyak. Cuma problemnya, lo tau tinju gak? Tau. Tau. Komentatornya siapa namanya? Gak tau gue komentator. Ya sudah. Sama tuh. Oh iya. Gitu. Tapi kan suaranya terngiang-ngiang. Suaranya terngiang-ngiang. Percuma suaranya doang. Gak tau orangnya. Oh. Kayak percuma chat doang tapi gak jadian kan. Oke, kita langsung bahas ke topik yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Kok beda banget ya? Gue ngeliat lo kayaknya di podcast-podcast lain lo mendominasi dengan semangat. Enggak. Kan bapain bajak acara ini pak sebenernya. Oh ya, sorry. Gak apa-apa silahkan bajak acara ini siapa saya sampai 40 menit ke depan. Oke, gimana ya Pak? Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Aduh jangan ah. Tapi gimana keadaannya pak hari ini? Sehat? Jujur aja hari ini sehat. Tapi hati gak kondusif banget ya. Semalam. Semalam. Bersama dia? Enggak lah. Semalam gue ngeliat. Ah, MSC itu kayak sedih banget sih bener. Sinus gue sampe kambung. Eh, gue gak nangis ya adik-adik. Sinus gue kambung. Alasan dikit. Sinus lo kambung. Gara-gara lo ngeliat MSC sedih banget. Iya, kayak aduh gue berharap banyak sih emang. Tapi ya namanya mereka sudah melakukan yang terbaik ya kita sudah tetap bangga sih gue semalam. Kalau gak salah kan lo bertugas nih? Iya betul. Gue KB. Kalian tuh punya ekspektasi sendiri gak sih? Punya dong. Punya dong. Punya, kita punya ekspektasi. Dan dilakuin gak sama Arer Kihosi? Dilakuin. Yang diluar ekspektasi adalah gimana RSGPH adaptasinya tuh cepet banget. Wow. Kita tuh bener-bener kayak gue sama KB itu selalu ngobrolkan setiap pulang ke rumah. Ini gimana nih BIA nih yang concern adalah gimana caranya Omega bisa menang. Kita tuh punya ekspektasi itu. Kita berharap Omega yang menang. Karena selain ada mitos tim Filipin tidak akan kalah ketika ketemu kedua kali dengan tim yang sama. Itu kan mitos ya? Mitosnya. Belum tentu fakta. Iya. Tapi yang pasti fakta adalah dia belajar cepat. Tim Filipin adaptasinya cepat. Belajarnya cepat. Itu yang menjadi fakta. Itu yang gue takutkan sama KB. Mendingan RSG pulang dan Omega naik. Karena Omega belum ketemu RRG di upper bracket final. Oh. Itu yang gue harapkan sama KB. Dan ternyata Omega belum bisa lolos kan. Ternyata sekuat itu ya RRGPS ya. Wow. Terima kasih banyak loh. Tapi kemarin emosional juga ya ternyata buat RRGPS. Nonton ga? Nonton. Terakhir sampe dia ngangkat-ngangkat piala kayak gitu. Itu mungkin mereka emosi dia. Dia ingin melakukan emosi dia seperti itu. Hype ya kan. Itu tandanya membuktikan loh kalau MSG itu hype banget kemarin. Itu bener. Apalagi yang di casterin di Indonesia juga jadi semakin hype. Alhamdulillah. Aduh. Iya dong. Enggak usah ngelobi-lobi saya ya. Iya dong. Selama aku tidak mengajak perang saya gak akan perang. Tenang aja. Saya masih main amal ini. Mau main-main katanya. Oke. Tadi pengen nanya nih. Boleh. Sebenernya. Kan ini perasaan lo yang sedih banget nih ketika ngeliat MSG di 2022. Ternyata tim Indonesia gak bisa lagi ngangkat piala. Iya. Udah berkali-kali nih. Bukan berkali-kali. Maksudnya. Dua kali kesempatan. Dua kali sih kesempatan. Dan harus dia. Gue sempet denger omongan lo yang pasti nge caster. Gue berharap piala MSG bisa direbut lagi sama negara Indonesia setelah direbut sama negara lain. Ya. Berapa lama. Iya dong. Betul-betul. Thank you loh. Iya dong jelas. Kan gue ngefans sebenernya. Oke. Gimana gimana. Terus apa tuh poinnya? Terus poinnya adalah gue pengen nanya. Sebenernya. Kalo misalkan dari permainan RR Ki Hoshi. Yang lo casterin. Salah mereka tuh bagaimana ya? Mereka gak ada salah. Mereka gak ada salah. Menurut gue mereka gak ada salah. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi. Tapi gak juga. Iya kan. Mereka udah counter-counter. Itu emang udah ekspektasi gue sama KB udah begitu-gitu. Cuma mungkin disiplinnya ya. Gue gak tau kenapa ya. Dari tim PH ini mereka disiplin banget dalam segi teamfightnya. Jadi. Kenapa gue bilang disiplin. RR Ki udah disiplin. Tapi gameplaynya RR Ki yang di final upper bracket. Iya kan. Itu kan dimainin main RR Ki. Dapetin 3-1. Iya. Itu bener-bener ketampar banget tuh PH. Iya. Di bawah. Si Omega itu. Mainin counternya. Gameplay RR Ki. Kalo lo nonton. Gameplaynya tim RR Ki. Berhasil dapetin satu poin dari RSG PH. Nah RSG PH pake itu. Di grand final. Untung-untung set up lo ditanya. Iya bener-bener. Lo liat deh kalo lo sadar lo replay. Mereka tuh gak berani teamfight tabrak gitu. Iya. Engga. Mereka RR Ki buka di counter set up. Ditarik ulur. Gak berani mereka. Itu kan gameplay RR Ki di upper bracket final. Tapi kalo misalkan dari menurut sendiri kan lo bilang kayak disiplinnya. Disiplinnya RSG PH nih kan. Tim-tim Filipina lainnya sama-sama disiplin gak sih? Atau cuma RSG doang? Menurut gue paling disiplin RSG ya. Karena kemarin Omega itu gameplaynya bahkan. Sebelum hari grand final. Hari Sabtu atau hari Jumat gue lupa. Dia main tuh kayak ada yang nge-posen diri. Maksa N. Gak-gak disiplin itu. Untuk di Liga Sekelas Southeast Asia Internasional itu. Bukan hal yang baik menurut gue. Itu menunjukkan kalo misalnya. Masih terkadang ada. Gak semua tim Filipina ternyata sedisiplin itu. Dan kemarin yang paling disiplin ya RSG PH. Dan lo ngeliat kan gameplay ketiga sama keempat. Itu apa sih ada harapan lo untuk bisa comeback dong? Maksudnya untuk bisa mendapatkan skor lah dari RR Ki Osi. Bahkan di game keempat match point aja. Itu gue selalu. Gue sampe doa bareng lagi kan. Sama apa? Pulung sama KB? Iya sama gue ajak semua. Semua juga. Iya gue ajak. Dan ya itu disitu gue masih berharap masih ada point. TBH. To be honest. Itu ya masih masih masih. Tapi apa sih yang tanggepan lo tentang game ketiga sama game keempat kemaren? Gue gak tau kan. Dari game ketiga deh. Gue malah berfokus ke game pertama. Kenapa? Kalau misalnya game pertama itu kita gak comeback. Mungkin di game kedua, game ketiga dan game empat itu mental hierarchy bakal lebih naik maksud gue. Ya mungkin kan gak tau maksudnya ada, apa namanya external internalnya kita gak pernah tau professional player. Bahkan MPL kita di MPL arena pun kita gak tau apa yang terjadi di belakang kan. Ya kan lo pernah nonton MPL kan waktu itu? Oh pernah gue waktu itu. Match apa? Sering ya? Kan lo media. Lo sering dateng dong. Banyak ya matchnya. Banyak-banyak. Apalagi tiga placement teratas ya kan. Empat placement teratas lah. Empat placement teratas lah. Oh jelas. Saya ngeliatin bapak. Ya tapi kita gak tau apa yang terjadi. Oh iya. Ya kita gak ada yang tau tuh terjadi entah internal, komunikasi, eksternal atau apa. Kita gak tau. Nah apalagi di Malaysia maksud gue gitu. Setelah game satu menurut gue itu impactnya cukup besar ternyata ya. Kalau misalnya game satu menang maybe mungkin moodnya bisa lebih baik atau apa. Ya pastilah siapa sih yang menang moodnya gak baik gitu loh. Iya sih. Maksudnya udah down duluan lah ya mentalnya kalau misalnya. Mental gak down. Cuma mungkin ber-impact something. Ngerti gak sih? Kayak misalnya gini. Analoginya. Analoginya. Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Coba analoginya dalam kehidupan. Lo berespektasi nih. Lo udah deket banget sama dia. Oke. Ya kan ngechat terus segala macem. Tapi ternyata dia jadi sama yang lain. Lebih drop sama mendingan drop itu apa ditolak dari awal? Ditolak dari awal. Bener dong. Maksud gue gitu. Expectasinya kan kita udah mau menang. Terus di comeback. Kita udah kira udah jadian. Tapi ternyata dia sama yang lain. Waduh. Bener gak? Bener. Beda dong sama yang. Lo dari awal udah ditolak. Dari awal lo udah kalah memang. Maksudnya gak early. Maksudnya di mid lo udah kalah. Berat untuk balikinnya. Tapi kan kalo misalkan dari awal mereka. Eh dari awal berarti dia 100% untuk yakin bakal bisa ngejalanin dong. Maksudnya untuk bisa diterima. Untuk bisa menang dong. Iya. Tapi kan gak semua persentase itu harus bisa 100%. Betul. Ada 20% yang dimana kan kita gak tau. Itu bisa gagal. Yes. Bisa kalah. Betul itu betul. Tapi kalo expectasinya udah deket banget. Kan depan bis. Bis kemarin udah ilang darahnya. Iya sih bener. Iya dong. Menurut gue itu ada impact walaupun ya gak banyak. Menurut gue terlalu ini sih. Arogan. Bukan arogan sih. Buru-buru. Adrenalin rush kalo kita bilang ya. Oh iya bener. Adrenalin rush. Terlalu. Menggebu-gebu. Nah itu betul bahasa. Saya kurang bisa bahasa Indonesia ya pak. Oh gitu. Saya bahasa kalbu. Oh. Hebat loh. Bahasa kalbunya ya. Bahasa cinta bisa. Nah jadi kayak gitu. Pat. Jadi menurut gue pasti ada impact. Ya walaupun besar atau kecil kan tetep ada impact ya. Jadi menurut lo sendiri. Dari kekalahan 4-0 nih. Ini telak banget ya berarti ya. Telak banget lah buat Indonesia. Batara Rakyosi. Gak ada satupun kesalahan dari Raky. Yang ngelakuin. Kalo menurut gue pribadi. Dari kesalahan gak ada. Drafik itu juga udah bagus. Cuma memang. Counter setupnya aja lah. Counter. Ngerti gak? Lo gak ngelakuin kesalahan nih. Lo gak ngelakuin kesalahan nih. Tapi lo ter-counter gitu. Apa yang lo lakuin. Kasi sekarang lo main bola nih. Lo udah gocek-gocek jago. Tapi lo gak tau lo di sledding. Ngerti gak? Lo udah bener nih. Ngikutin larinya. Tapi lo kena sledding kan lo gak tau. Lo ke counter udah bolanya keambil kayak gitu. Berarti belum beruntung. Iya. Bukan soal mungkin ini adalah pembelajaran buat kita. Ternyata gameplay kita yang kemarin di final upper bracket yang sekuat itu. Itu kuat banget menurut gue. Gila gue. Bahkan itu yang gue gak nyangka. RS GPS di bantai 31. Ya gue kira 32 lah. Karena itu keras bro. Iya. Di bantai 31. Itu gila. Beyond my expectation banget. Nah menurut gue. Mungkin disitu. Ini pelajaran buat kita. Untuk kedepannya. Setelah kita abis penangin laga-laga penting kayak misalnya. Satu slot ke grand final atau apa. Mungkin udah disiapkan lagi kali ya. Counter lagi. Misalnya. Oh ya kita pake yang sebelumnya. Ter counter. Oh gue udah ada counter. Udah ada siapin lagi nih. Tenang aja. Oh harus banyak plan selanjutnya. Iya. Gak cuma dua plan, tiga plan. Tapi harus banyak plan lagi. Iya. Karena kan. Bro siapa sih. Yang matanya gak tertuju oleh. Dua sosok ke grand final gitu. Iya bener. Bahkan niat. Ini gue fun fact dapet dari KB. Si. Siapa sih yang kemarin namanya. Bonchan kalo gak salah ya. Pelatih SEA Games Filipina. Itu. Amin satu atau min berapa jam sebelum ke grand final. Dia bikin video. How to decode RRQ loh. Oh iya. Yes. Mereka bikin video itu dengan bahasa tagalog. Mereka bersatu bener-bener. Kayak dia ngasih tau. Ke. Dia bikin videonya. Ada videonya kalau gak salah. Coba ya nanti dicari ya. Gue tuh dapet dari KB juga. Ini informasi yang bener-bener. Ada translatannya gak? Gak ada. Itu dia. Pure Filipina yang mengerti. Berarti kita harus nyari translator dong orang Filipina. Wah. Menurut gue itu satu. Kalo untuk lo mau mengerti apa yang dibicarakan. Jujur gue gak tau. Ini gue juga info dari KB. Tapi satu lagi yang menurut gue mungkin. Sisi positifnya adalah. Gimana caranya para coach Indonesia juga bersatu. Untuk bareng-bareng bantu tim Indonesia yang tersisa. Oh. Iya dong. Itu ada pesan moral ya. Iya dong. Maksudnya bukan mas. Kalo kita ada sisi negatif udah kita bedah nih. Kita apa. Tapi kenapa gak kita lebih ke arah positifnya. Untuk kedepannya. Ini lupain aja warna kuning, merah, biru, orange. As long kancah internasional kan cuma satu. Bener bener. Tapi kita gak bisa jadi satu gitu loh. Karena menurut gue. Ini insight dari orang itu penting. Diambil atau enggak udah keputusan kita. Bener dong. Oh iya. Saran dari coach-coach lain mungkin ada yang masuk ada yang enggak. Tapi kan yang ngambil tentang apa itu terserah coach yang bertanding misalnya. Iya bener. Terserah coach dari tim itu. Iya siapapun itu kan. Iya. Cuma kan dapet masukan banyak. Oh iya. Oh iya. Mungkin ada yang gue kemis atau gue terlewati. Iya. Terus dikasih insight. Oh iya. Oh iya. Kadang-kadang manusia gak ada yang sempurna balik lagi. Bener. Maksud gue kayak gitu. Kan manusia maku sosial. Betul. Butuh orang lain. Entah buat ngebantu, entah buat ngedampingin. Support sistem. Support sistemnya. Kemarin kan mungkin ada Oral Kikindam, Sobat Mobile Agent semua mungkin. Ada lebih baiknya kalo kita lebih rame lagi gak sih? Lebih bersatu gitu maksud. Moralnya kayak situ. Salah satunya kayak. Maksud gue itu contoh yang bisa diambil dari Filipina. Selain metode latihan yang lainnya. Lo bikin video. Lo niat gitu loh. Bantu coach yang lagi tanding di Malaysia. Lo di Filipina bro. Tim lo aja gak tanding. Even tim lo gak tanding disitu kan. Blacklist kan gak tanding pas boncang. Tapi itu masukan dari coach itu digunain gak? Sama RSG. Gimana gue bisa ngerti bahasa tagalok apa-apa. Oh iya bener juga. Gue juga belum nyari translator lagi tuh. Lo translator? Gue KBA aja bilang. Gue gak ngerti jadi ngomong apa. Lo bayangin. Profesor gue di rumah. Atau gak ngerti gimana gue yang dablek. Gitu lo. Iya bener juga ya. Berat juga. Tapi gue ngeliat Arkeosi. Kan mereka ngebawa lemon nih. Harusnya lemon dimainin gak sih? Sebenernya harusnya lemon dimainin atau engga. Itu depends on tim. Depends on tim. Dari tanggapan lu sendiri. Para caster deh. Kalo gue liatnya mungkin keputusannya yang sangat baik. Ketika sebenernya lemon itu tuh bukan hanya tentang player lo. Lo tau gak lemon sepinter apa orangnya? Sepinter apa? Sepinter itu. Definisi sepinter banget itu. Icingnya di atas Einstein? Iya untuk di Mobile Legends ya. Oke. Maksud gue dia fast adaptasi. Dia tau cara counter counternya segala macem. Dan kalo gak salah ada satu cuplikan. Ini correct me if I'm wrong ya adik adik. Dia pernah bilang di dalam satu cuplikan Arkeosi. Dia bilang ban aja Nathannya. Nathannya itu penetrasinya tinggi banget. Item defense gak bisa nahan tembus. Oh aku tau yang itu. Nah Arkeosi di game ketujuh. Kalah sama Nathan. Lawan onik? Iya lawan onik. Ingat kan? Maksud gue dia tuh belum mulai loh game itu. Game tujuh bener gak? Itu lemon udah ngomong kayak gitu. Itu maksud gue contoh tipis ya. Tapi kan internal gue gak tau kayak gimana. Contoh tipis kalo dia sepenting itu. Pemikiran dia sih? Pemikiran dia sepenting itu. Cuma balik lagi kalo dimainkan apakah itu bakal fit in dengan line up utama mereka yang sudah berjuang di MPL? Iya kan? Walaupun dia gak bermain tapi dia punya impact di belakangnya. Makanya setiap menang. Lihat deh. Lemon tuh berdiri loh. Lemon tuh jarang berdiri. Lemon tuh jarang senyum. Emang? Kan selalu dibahas kan sama caster tadi kemarin. Lemon senyum. Dia gak merasa senyum. Menurut gue itu. Lemon udah. Apa maksudnya. Emang berimpact di belakang layar. Yang kita gak bisa lihat. That's why kita malah mengira-kira. Kenapa Lemon gak main? Kenapa Lemon gak main? Padahal impactnya besar di belakang layar. Who knows? Terus balik lagi. Oh. Kita cuma bisa lihat di depan layar. Dia belum, dia apa mungkin siapa atau kita pun gak tau ternyata Skylar itu dapet masukan banyak dari Lemon. Oh itu bener. Iya. Secara internal ya? Internal. Kita gak tau. Tapi orang-orang ngeliatnya karena Lemon gak main. Padahal Lemon bermain di belakang layar. Karena mungkin mereka pengennya ngeliat permainan apik Lemon kembali. Siapa yang gak mau lihat sih? Gue tanya. Itu. Mereka penasaran. Penasaran dong. Dan mereka berharap lebih. Berharap lebih. Dari Anarchy Hoshi dengan permainan Lemon ini. Ya. Tapi kan yang gue bilang lagi tadi. Lemon berimpact di belakang. Tapi kalau misalnya Lemon bermain dan juga kalah. Apakah gak kena juga? Hmm. Apakah Skylarnya gak kena juga? Lemonnya gak kena juga? Apapun yang gue liat ya. Mau siapapun yang main. Selama memang belum berhasil mendapatkan kemenangan. Bukan hanya kemenangan piala atau apa ya. Itu tetap pasti bakal kena. Ngerti gak sih? Karena lu punya nama yang besar. Oh iya. Setinggi. Semakin tinggi lu semakin kencang yang ini. Ya gitu betul sih. Lu mau gak dihujat. Lu gak punya nama. Lu menang kalah gak dihujat. Tapi. Kalau lu udah tinggi banget. Ya Ararchy Hoshi apalagi Lemon. Iya bener. Ya kan siapa-siapa Mobile Judge yang gak tau Lemon. Semakin kencang anginnya. Ya dong. Tapi maksud gue ketika dia dihujat. Itu udah suatu hal yang lumrah gak sebut dia? Lumrah? Lumrah. Lumrah. Dan bahkan kalau menurut gue. Orang yang ngehujat itu adalah orang yang paling peduli. Sadar gak lu? Kenapa kayak gitu? Ya karena sebenernya dia pengen liat tim Ararchy menang. Dia pengen liat Lemon main dan menang. Oh iya. Kalau dia gak peduli. Dia gak bakal ngefujat. Oh yaudah. Misalnya lu main pet. Lu kalah. Gua gak peduli. Oh yaudah. Tapi kalau gue peduli. Dasar lu. Petri lu. Lo 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 lo. Harus lu mainnya kayak gini. Iya. Lu aturan bisa gini. Iya. Bener dong. Itu kalau gak head speech ya. Iya. Itu kalau tentang masukan. Ada juga kan kritik yang head speech. Ya kalau head speech. Pernah dong lu dapet head speech. Pernah. Sering. Habis sekarang masih. Dan lu kena mental gak? Wah. Itu lu gue season. Hashtag Ganticaster itu gue season 1 bro. Dua season lu kena kayak gitu. Setiap gue live. Dan lu kena mental gak? Di season 1 gue sempet kena. Tipis karena. Gue gak kena sama viewers tapi. Gue kena waktu itu sama produser gue. Kan dulu masih. MPL itu. MPL season 1 masih kantor gue yang megang kan. Jadi. Gue tuh. Adalah salah satu. Caster senior dia bilang. Produser gue bilang. Oh lu tau. Lu harus kayak dia. Casternya aja. Sedangkan gue yang berapi-api. Lu tau. Suara gue berisik banget. Ini gue pelanin banget nih. Disini. Ya kan. Suara gue. Lu tau kan. Suara gue kayak gitu tuh. Digituin. Akhirnya gue coba turunin. Gue turunin. Almarhum bilang kayak. Dia tulis nih. Dia minta kertas. Lagi nge-cash. Minta kertas. Tulis. Nge-cash lu jelek banget. It. Dikasih ke gue. Itu gue kena mental disitu. Pernah gue kena mental. Karena almarhum? Karena internal bukan dari viewers ya. Kalo gue. Kalo dari luar. Alhamdulillah gue. Mental gue aman mungkin. Karena gue dulunya hidupnya. Di jalanan kali ya. Jadi gue gak. Gak dengerin omongan orang gitu. Kelihatan banget sih lu. Dari jaketnya anak jalanan banget. Kayak di sineternya. Oh gue Steven William. Steven William. Steven William. Anak jalanan. Anak jalanan banget nih. Enak jalanan banget nih. Enak motor banget. Kayak gitu. Kalo gue sih kalo kena hujatan. Dan gue yakin di level mereka mah. Sebenernya udah mampu meng-headle. Cuma ya balik lagi ya. Orang kan perasaan gak ada yang tau. Iya betul. Bisa meng-handle tapi ternyata dalamnya. Amar sapi kan gak ada yang tau. Tapi kalo misalkan lu kan kena mental nih. Ada gak sih kayak kritikan. Atau misalkan DM lah. Paling minimal. Dari netizen-netizen yang terhormat. Yang lu tertarik untuk gue bales. Entah itu hate speech. Atau kritikan lu. Buat masukan lu lah. Kalo masukan lu. Kalo masukan. Gue masukan sering gue bales. Tapi DMD mana gue sama mereka. Oh langsung internal aja gitu ya. Nah kalo yang kritikan hate speech. Gue cek dulu. Cek apanya? Dia fake atau engga. Ngerti gak? Kalo dia gak fake. Gue minta maaf kalo ada salah. Tapi kalo dia fake. Gue naikin story. Kenapa kalo dia gak fake. Lo minta maaf. Ya karena mungkin kalo ada salah. Gue minta maaf. Kan gue sering naikin gitu. Sadar gak lu? Iya ya. Gue sering sih. Suka kan liat kayak. Sering liat story lagi. Ya sorry ya kalo ada salah. Salah macam. Ntar kalo viewers gue beri impact apa ya udah. Terus nanti bang maaf bang ya. Gue gak sengaja. Maksud gue ngehujat lu. Gak ngehujat gitu-gitu. Oh yaudah gue bilang. Take down ya bang storynya. Oh ya ya sorry sorry. Gue hapus ya. Itu. Itu lu upload di story kan? Lu upload di story. Gue minta maaf. Mungkin ya kan yang nge-head gue banyak. Oh jadi intinya adalah. Ketika mereka hate speech. Akan tetep lu update di story. Iya. Walaupun lu minta maaf ataupun gak lu minta maaf. Ya pokoknya intinya gue tetep mensonding kalo gue ada salah gue minta maaf. Jadi sebenernya gue pengen nanya. Ketika si almarhum ini ngekritik lu. Dan kena banget di hati lu. Itu berarti titik terendah lu saat jadi caster dong? So far. Itu? Itu gue sampe. Mana hari itu nyokap gue lagi di rumah sakit. Pokoknya itu lagi titik terendah. Itu kan gue juga karir gue belum menanjak. Sobubu sekarang lah ya. Gak gitu juga. Cuma maksudnya masih awal banget karir esports. Maksudnya kayak aduh. Masih merintis. Merintis. Gue sampe. Gue juga masih jomblo kan tuh dulu. Gue lupa. Pokoknya ada satu cewek. Gue telepon gue lupa. Terus dinolak lu kayak. Ah lu juga ngapain sih telepon gue? Iya gak diangkat. Akhirnya gue chat aja tuh. Eh gue lagi ini nih. Gue boleh minta saran. Gak kayak gitu. Karena gue gak punya support system. Kalo gue punya pacar kan. Aduh. Ada yang better lah di lu. Iya. Aku gini-gini nih. Oh iya kamu sepangat ya gitu. Kan enak. Pokoknya tempat ada curhat lah. Gue sama orang. Pas lagi break. Terus pas naik. Gue udah langsung nothing tulus. Udah kayak. Udah lah. Gue jadi diri gue padanya. Tapi alhamdulillah itulah yang jadiin. Gue caster ampe saat ini. Ternyata jati diri gue. Gak bisa gue ngomong pelan-pelan. Terus apa yang lu lakuin waktu lu di dikterna? Lu belajar lagi mati-matian sampe gada gak tidur? Gak nyampe itu. Gak nyampe satu jam Beth. Ngapain? Reset gue. Gue kedepan. Kedepan kantor. Ngereset. Gue tenangin. Gue nelfon nyokap gue. Gue nelfon si siapa lupa. Gue pokoknya ada satu orang yang gue nelfon. Tapi gue lupa. Terus abis itu reset. Jadi udah naik ke atas. Nothing tulus. Gue ngekes apa adanya. Jangan kayak ngikutin orang. Dipecat yaudah. Kalo gak alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu bilang apa? Ketika lu udah reset. Gitu dong ngekes. Gitu. Jadi diri lo sendiri. Iya. Jadilah diri lo sendiri. Gak usah ngikutin orang. Itu season satu ya? Season satu. Dan setelah itu lu belajar dari dia gak? Wah selalu dong. Makanya kan kita Five Brothers itu. Itu yang belajar semua. Di saat kita susah tuh. Kenapa Five Brothers itu tetap berlima. Walaupun udah almarhum satu. Satu udah nikah. Udah mau punya anak. Tetap Five Brothers. Ya kan? Karena ya itu. Kita pas susah pas dulu. Semua orang gak suka apa segala macem. Terus orang ngeliatnya kita yang. Oh maunya pake seri MPL. Terus sempet ada pernah ngomongan gitu. Kita buktiin ko Abid gak di MPL. Ulfa gak di MPL. Tapi apa kita tinggalin? Enggak tuh. Ya gak? Konet gak di MPL sempet kemarin. Iya. Apa gue sama Kabin tinggalin? Enggak tuh. Itu. Jadi itu bener-bener lima itu core. Core yang gue bilang. Dari awal kita susah bareng belajar bareng ya disitu. Tapi lu ada gak suatu dua hal yang lu ajarin ke Almarhum juga? Ada. Yang sempet Almarhum bilang makasih ya Ji. Ada. Dia tuh arogans banget. Oh. Dia tuh gak ngebuka untuk orang lain. Ketika kalian tinggal berlima? Kan belum ada tinggal berlima. Oh belum sempet ya? Tinggal bareng ini itu tuh mimpinya Almarhum. Dan belum sempet kecapaian. Yes. Dan direalisasikan setelah ini. Baru ketampar. Jadi. Dia tuh kayak gak bisa ngebuka sama orang lain. Tapi gue bilang. Vov. Coba. Lebih nice sama orang. Lebih. Coba senyum aja tau. Apakah lu gak mau ngobrol. Kan kalo gue. Halo semua. Iya. Oh emang interaktif banget anaknya. Iya nah. Dia kan. Dateng diem. Halo. Iya. Coba Vov. Lebih nice aja. Orang ngiranya lu jutek. Padah lu baik. Ya udah. Makanya dia akhir-akhir kan sempet. Sebelum. Covid. Covid. Covid ya. Bukan dia yang Covid. Iya. Tapi Covid. Kan masih ada offline. Dia gitu. Kalo ketemu orang-orang. Ya. Lucu. Oh. Berarti dia menerima masukan dari lain. Iya. Terima dia. Terima masukan. Dan lu ngerasa gak sih ketika lu udah ngelewatin Twitter rendah. Pasti lu ngerasa kayak. Anjir gue udah dapet prestasi terbesar gue nih di e-sport. Pernah gak? Sampai sekarang. Gua dibilang prestasi terbesar. Alhamdulillah bukan yang gak bersyukur. Iya. Tapi. Masih banyak yang lebih besar. Oke. Yang menurut lu kayak. Ternyata gue bisa nyampe di prestasi terbesar ini. Sampai sekarang. Kan kita gak tau kalo kedepannya kan bisa aja lu dapet lebih lagi kan prestasinya. Amin. Kan sampe di titik ini. Prestasinya itu kan. Menurut lu sendiri deh. Bukan sombong ya kan. Bukan sombong. Kita nanya. Gua lebih karah prestasi gua tuh lebih karah. Gua bisa ini sih apa namanya. Beli motor. Mbak. Bisa diterima di masyarakat Mobile Legends. Wow. Iya dong. Dulu caster itu. Mungkin kalo lu ngikutin dia dulu banget. Caster itu yang. Bahasa apa. Nadanya halus. Terus kayak teknikal-teknikal apa ya. Mekanis gitu loh ngomongnya. Maksudnya. Terlalu. Gak gak terlalu. Maksudnya kayak. Tentang. Jarang guyon kan. Pokoknya tentang. Pokoknya struktural. Iya. Dulu tuh struktural. Gua kan rebel. Barbar. Apaan aja gua omongin tuh ya kan. Di depan situ kan. Nah. Kan dulu kulturnya setau gua seperti itu. Makanya gua banyak yang gak suka. Karena gua adalah kultur baru sama cornet dulu. Tereak-tereak. Berisik. Naik-naik bangku. Ya kan. Sekala macem. Makanya orang kan dari yang biasa dengar. Oh ya enak banget. Alus. Mendengerin penjelasan dengan baik dan benar. Kok ini Caster berisik banget. Teriak-tereak. Teriak-tereak. Ya bener. Susah diterima sama masyarakat. Karena biasanya kalo cornetan baru. Aduh apaan sih. Apaan sih. Apaan sih. Padahal itu sebenernya. Lebih bagus. Kan kita gak tau. Ya semua kultur baru kan sulit diterima. Nah itu. Prestasi terbesar gua adalah. Gua mau bilang nih. Mungkin disini. Mau bilang makasih banyak. Untuk Sobat Mobile Legends. Yang udah nerima. Gua sebagai Caster mereka. Maksudnya. Mereka juga nemenin gua. Bahkan sampe di titik ini. Walaupun. Gua followersnya gak banyak. Gak menginfluence. Seperti influencer lainnya. Atau pro player. Tapi. Jujur. Berkat kalian. Gua bisa di posisi ini. Kalo gak ada kalian. Mungkin gua gak jadi Caster kayak gini. Dan gua gak bisa. Biahin keluarga gua lah. Oke. Jangan pernah lupain. Orang yang barang sama lah. Sobat Mobile Legends. Love you guys. Cukup. Last tuh. Di highlight ya tolong. Tapi gua pengen nanya nih. Ini pertanyaan. Kayaknya agak menyinggung nih pak. Kan Bapak suka banget. Jatuh ke dalam jurang. Kita bikin aja. Bapak jatuh ke dalam jurang ya. Tipis-tipis. Setengah doang. Kalo semua kan mate gua. Kan. Bapak udah ikut per Casteran nih. Dari. Season 1. Ya Alhamdulillah. Sampai sekarang. Ada gak sih. Kayak. Lu kan. Pasti udah kerjasama sama banyak orang nih. Caster. Maksudnya. Nge-cash bareng. Ada co-cash juga. Ada gak sih. Yang menurut lu kayak. Eh gua gak masuk banget nih. Ngobrol sama dia. Atau gua gak masuk banget kerjasama. Secara profesional ya. Gua gak internal nih. Iya iya iya. Kalo internal ya terserah lu. Kalo misalnya lu ada gak suka sama dia. Atau gimana. Maksudnya kayak. Secara di meja Caster. Ada gak sih kayak. Ah gua. Ternyata gak. Gak bisa nih. Gua gak bisa menunjukkan jati diri gua. Ketika gua nge-caster sama dia. Ada tau gak. Gua gak usah spill nama. Iya. Gak ada. Kalo misalnya lu bilang. Ah yang bener lu. Liat aja. Gua paling banyak di pairing sama orang. Beda-beda loh. Dan gua masuk semua. Maksud gua. Based on fake aja. Based on. Data. Gua banyak di pairing sama banyak orang. Entah cewek. Cowok. Segala macem. Caster baru. Atau gak memang. Caster lama udah gak pernah nge-caster. Tapi gua gak pernah ada isu. Tapi dari mereka sendiri. Kok cast lu? Nah. Iya kalo itu gua gak tau. Kalo itu gua. Mereka ada isu atau gak. Dari sama gua itu gak tau. Lu bener dong. Itu betul. Liat itu betul. Bapak Oji. Kan gua as long. Yang penting. Karena gua punya. Selalu gua bilang sama. Di rumah juga sama Abid. Sama Khabit. Sama gua juga. Awal-awal. Dulu. Pertama kali. Gua peguru loh. Dari sama dia. Five brothers. Ini. Ini. Acara bukan tentang gua. Ini tentang kita semua. Acara ini gak bakal jalan. Kalo bukan karena kita yang satu sinergi. Ya jadi ya. Gua sama kokes gua. Kokes tuh cuma title. Gua bilangnya. Ya. Porsi kita sama. Kita sama-sama membaguskan. Menghebohkan acara ini. Udah. Jadi gua gak pernah. Makanya kayak. Dulu. Makanya kenapa gua sama Cornette. Waktu itu. Alhamdulillah. Naik banget. Karena gua sama Cornette. Gak ada kokes. Di titlenya ada kokes. Tapi gak ada kokes. Cornette selesai. Gua bridging lagi. Nge-hype. Gua selesai. Cornette bridging lagi. Nge-hype. Gak ada tuh. Analis bagian. Yang pinternya. Udah ada porsinya kayak gitu. Gak ada Cornette di bawah gue. Gua dibawa Cornette. Gak ada. Itu. Makanya gua belajar dari situ. Dan gua belajar dari Cornette. Karena dulu gua. Dominan banget Beth. Gua dominan parah. Ngeceh malu. Sampe Cornette Beth. Pernah. Cornette sampe bilang. Lu ngapain sih dominan banget? Pending dikacangin gue lagi nge-cash. Udah sabi ya. Wah yang gitulain disini lordnya diambil oleh tim Rarki hubung cornet silahkan. Dikacangin bro. Dia tuh lagi nge-cash. Diem! Dia diem? Diem! Sampai gue ambil lagi. Oke tim Rarki berarti udah berasal dapetan lordnya gitu. Sampai selesai nge-cash tuh game itu baru mau mau. Mau main cash apa kau cash? Dia gituin sama dia. Lo ambil aja segala macem. Gak net, lo aja main cash. Karena cornet punya basic komunikasi. Bagus. Makanya dia tekniknya punya. Tekniknya punya keliatan. Gue menurunkan ego gue supaya lo main cash. Karena balik lagi kalo gue punya ego gue main cash kan. Tapi kalo gue menurunkan ego. Karena ini buat acara lebih baik. Yang lebih baik dong harusnya jadi main cash. Kayak gitu. Oh jadi dari situ lo baru menurunkan ego lo ketika lo nge-cash. Sadar. Kalo ga ditampar cornet gue ga sadar. Itu jelas. Soalnya gue sempet ketemu cornetnya beberapa waktu lalu. Dia juga bilang gitu. Dulu kan Oji juga nge-cashnya masih banyak belajar lah. Buh bukan banyak lagi. Dari dia. Pak saya dari tukang saatnya gimana? Saya bisa nge-cash depan kameranya saya ga pernah. Gimana ga banyak belajar jambul. Tapi bapak saya pengen tau nih pak. Kan bapak udah ngelewatin ups and down nya nih. Di dunia permomeli legendan dan e-sport lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bapak ada kepikiran untuk berhenti di dunia e-sport nggak? Kepikiran sedikit. Pernah sempet. Pernah? Pernah. Pas kayak. Kenapa? Karena di titik terendah bapak tuh gara-gara masalah percintaan atau faktanya hidupan. Ekonomi. Percintaan ga pernah ngaruh buat gue. Oh percintaan udah ga pernah ngaruh. Oke. Selama di depan kamera gue seprofesional itu loh. Coba. Tapi di belakang kamera kan kita ga tau serapu apa. Oh itu harusnya belakang dong. Oh iya ya oke. Jangan teriak-teriak pak. Ini Miki nya deket banget loh. Kalo kamu kan sempet tuh. Iya kan. Kedepan kamera kusutnya masih keliatan. Matanya bengep. Eh nangis lah. Ujung-ujungnya udah dapet juga kan sekarang. Udah ganti kan. Dapet apanya? Dapet hikmahnya pak? Aduh jangan saya sebut dong. Kamu kayak mancing saya perang mulu. Nanti ini kena cut aja. Deket lagi. Disini kan GH nya enak. Aduh banyak pak yang deket GH nya disini pak. Iya ada tim apa aja kalo boleh tau. Karena ee... Tim apa aja? Saya ga tau. Saya baru sekali ke daerah sini. Eh dua lah. Dua. Ini daerah mana ini ya? Di mana ini? Oh ini daerah Kemang. Banyak pak. Apa aja timnya? Ada GPX. Oh GPX. Kejaten ya? Iya ada BTS. Terus BTS dimana? BTS ini ya pak. BTS PUBG ya pak. Oh iya BTS PUBG. Terus ada apa lagi? Ini Onyx disini juga deket. Onyx satu lagi? Udah itu aja setelahnya. Saya ga pernah ke BTS sama Onyx yang sini. Ada Aura deket. Enggak. Sayang saya pernah nanya ke GPX. Waktu itu acara sama ke Aura yang dibawah situ tuh. Oh. Pernah ga? Saya ga tau pak kalo itu. Oh iya itu ada Aura juga. Oh ada. Ada empat berarti disini. Oh iya berarti deket ya pak. Jadi saya bisa main kemana aja kalo. Oh suka main ke GH? Enggak. Kalo misalkan ada acara dari kincir. Ya kan kita sesuai job pak. Kalo misalkan kita mau wawancari orang. Oh ga tau. Iya. GH mana yang sering? Ini kenapa jadi bapak yang ngebajak acara saya ya. Kalo boleh tau lebih lanjut lagi. GH yang paling sering ya tergantung kincir. Suka mancing ke perang. Pas perang. Menyerah. Gimana ya? Saya tergantung pak. Tergantung jadwal saya. Oke. Kalo saya ga sibuk saya bisa ke GH mana aja. Ape malem? Ya kan kerjanya ape malem kita. Tergantung. Iya. Tergantung waktu pak. Kalo bapak kan saya dipanggilnya pagi nih. Bisa sampe pagi juga. Ape pagi? Iya. Ape pulang ya pagi? Bapak semua ga tau. Gila ga merah nih. Oke. Gimana lanjut? Oke. Lanjut nih. Intermeso, intermeso ya adik-adik. Ini intermeso ya guys. Oke. Rasanya lu pokoknya merah. Eh lu tuh putih. Kalo merah keliatan. Kalo gue kan jadi ungu. Aduh. Belum saya buka aja disini. Boleh. Yuk. Ga usah. Ngapain lu ga? Ga mau. Ngapain lu ga? Aduh. Daripada bapak. Ga lo diem-diem. Lagi sakit tuh orang-orang di luar sana. Iya pak. Daripada saya makan seafood bareng mantan. Ya ga apa-apa sih kalo makan seafood bareng mantan. Yang penting. Dua emang lebih baik bro. Akur. Akur, akur. Akur, akur. Pak kita abaikan dulu pak. Damai. 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 Udah ya. Oke damai. Oke. Tapi gapapa sih. Sebenernya pengalihan isu dari rasa putus asa itu atau rasa sedih itu sebenernya cuma beli motor sih. Wah. Saat satunya jalan. Iya dong. Karena kita bisa ngelewatin perjalanan kehidupan lewat motor. Betul. Betul. Jadi makanya bapak anak motor banget. Kenapa jadi ke motor ya? Soalnya gue ngeliat tampilan lu udah anak motor banget. Sebenernya pasti banyak cerita dibalik kenapa lu tiba-tiba jadi anak motor. Tapi langsung kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Karena udah damai tadi ya? Udah damai. Udah damai. Udah damai. Udah damai. Tapi masih dipancing. Oke boleh. Tapi ini. Boleh. Tadi kan gue tanya nih. Balik lagi ya ke topik yang tadi. Lo kan udah ngelewatin ups and down. Lo pernah mikir kalo misalnya lo mau berhenti dari e-sport. Kenapa dan kapan? Kalo gue boleh tau. Kapan nya gue lupa. Gue kan orang yang lupa an ya. Tapi pernah. Pernah 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 pernah. Karena apa? Karena gue ngerasa kayak kayaknya masih ada almarhum apa kalo gak salah. Gue pernah ngomong sama dia. Volf. Kok kita kayak kurang dihargai ya? Hmm. Iya. Kok kita ada tim pelang banget ya? Terus Volfa bilang kayak. Ya gimana? Kita kan komentator. Kita as a caster. Gitu. Bukan kita yang dibutuhkan mungkin. Makanya kita ya so-so. Terus gue semenjak itu kayak. Bener juga ya. Pokoknya banyak lah ngobrol. Ampe lupa lah gue intinya. Ngobrol panjang banget. Karena sepanjang jalan tuh gue ngobrol sama dia. Bener juga. Makanya gue analogikan itu. Conor McGregor pasti pada nonton. Tapi emang tau mereka komentatornya siapa? Enggak. Iya. Kayak gitu gue. Oh iya. Emang. Sampai. Ternyata. Sampai situ posisinya gitu loh. Emang. Iya. Kan. Team. Player tuh tidak ada yang bisa sebesar timnya. Iya kan. Ya kita sama player juga punya. Gap. Nah. Soalnya kan gue. Kebetulan yang gue kan. Nanggung keluarga gitu. Gue pasti pengen kayak. Aduh gimana pengen bih gitu. Itu karena ekonomi lu lagi sulit aja kan waktu itu kepikiran. Iya bisa jadi ya mungkin ya karena itu. Dan tapi gue pikir kayak. Ah. Gue enjoy banget nih sama caster. Lo ngerasa itu passion lu? Gue gak tau itu passion gue loh. Gue gak pernah pernah. Cuma yang pasti temen-temen gue bilang. Lo mau bawah LG dari kecil di malah gitu. Tapi mungkin itu passionnya ya. Cuma gue enjoy banget. Enjoy banget. Enjoy banget. Dan sebenernya gue pengen nanya. Lo lebih yang jadi caster. Atau lo kepikiran buat jadi analis kedepannya? Wah skip gue analis. Udah fix gue pasti bakal tolak. Bakalan tetep mau jadi caster? Iya fix gue itu. Kalau itu gue tolak. Karena gue tau credibility gue. Oke. Jadi biarin KB aja ya? Biarin KB aja. Karena percuma. Kalau lo greedy ngambil analis caster. Tapi lo gak punya kredibilitas. Iya bener. Gak ada kualitasnya. Gak ada kualitas. Lo dibayar doang. Karena nama lo. Lo tapi gak bisa ngasih sesuatu ke yang nonton. Gak mau gue. Mendingan gue tolak. Tapi gue jadi caster aja gitu. Tau sadar diri. Dan ketika lo berpikir kayak. Gue pengen berhenti dari sport. Kemana lo mau lanjutin? Ke mana gue tau bak. Kalau tau. Gak kepikiran kayak. Ah gue jadi budak korporat aja nih. Aduh skip banget. Apa-apa. Kan gak tau. Aduh keturun tuh. Aduh keturun tuh. Kan gue gak tau nih. Pemikiran lo bisa aja kayak. Saya itu dari dulu kerja di jalanan. Gak pernah mau budak korporat pak. Kenapa sih kalau boleh tau nih. Di belakang meda nih. Buka microsoft excel court. Google sit. Pahala sakit. Mending. Saya dulu makanya mending jadi supir. Saya jadi barista healthy food bar. Tuh. Wah mending yang lain-lain dah. Gak maksudnya gak bisa terus kayak gini nih. Dunia kreatif nih. Berpikir. Berpikir kan semua berpikir dong. Maksudnya kayak kreativitas untuk memikirkan ide-ide lebih lanjut gitu kan. Orang kan punya tangan atau otak kiri. Gue otak kiri kayaknya gak ada. Kosong tuh. Kosong. Jadi disuruh belakang meda tuh. Gue gak bilang kayak dia bilang sendiri ya. Iya kosong. Saat itu saya. Jangan hujat gue. Jadi kayak menurut gue. Aduh kayak gak isi nih gue. Ini di belakang meda kan. Gue gak jago ngejilat juga. Itu betul. Gak jago sat-sat juga sama orang ya kan. Mending gue nunjukin kualitas gue. Gak eser. Kalau di corporate kualitasnya sebagus apapun ya lo di situ aja. Kan lo bisa jadi ini waktu lo pengen keluar. Bisa jadi pebisnis. Bisa jualan. Bisa jadi supir lagi. Belakang meda enggak kan. Iya itu bisa. Tapi gue gak tau akan kemana arahnya. Belum tau. Cuma yang gue selalu pikir kan. Makanya gue dari kemarin sebenernya kan. Kenapa gue sering main keluar cari relasi. Karena gue tidak pernah berpikiran. Di posisi gue ini tuh gue aman. Seseorang shotcaster. Selalu gue bilang kayak gitu. Gue bisa saja besok gak ada. Di dunia casting. Karena mungkin. Memang gue di cut atau apa. Pasti ada. Semua tuh ada. Ada bisa lah. Berbalik. Jangan pernah kita berasa di atas ya. Itu yang gue siapin selalu. Setelah ini gue jadi apa. Supaya kalau tiba-tiba gue di cut. Tiba-tiba itu. Jangan sampai keluarga gue gak bisa makan. Kan gue kerja juga bukan buat gue sendiri. Tolong pengulah. Iya. Tuh guys. Oji tuh bertanggung jawab loh. Sebagai laki-laki. Mana nih yang nyakitin hati dia? As a man gue gentleman banget. Parah. Siapa yang nyakitin hati dia? Tapi mungkin. Buat dia gue bukan yang diinginkan. Gitu dong. Padahal udah bertanggung jawab dong. Keluarga aja ditanggung jawabin. Apalagi pasangan. Tapi kan apakah orang anak jaman sekarang. Yang masih muda-muda berpikiran tentang tanggung jawab. Having fun. Oh gitu banget. Apakah gue nyaman. Makanya jangan pacaran sama anak muda pak. Pacaran sama yang udah berumur pak. Udah berpikirannya gitu loh. Enggak. Enggak. Gue lebih kayak ternyata ketampar aja ya. Sendiri aja dulu ternyata. Sendiri dulu itu lebih baik. Sendiri dulu sampai settle lah. Sambil memperbaiki diri. Betul. Betul. Udah pak kayaknya kita udah terlalu panjang obrolannya. Saya belum selesai. Ini ada kontenan dari bapak produser. Masih nanya seputar MSC. Boleh. Saya cuma nyautin. Eh jatuh. Saya cuma nyautin doang ya. Ini lama-lama diganti aja ya. Maiknya. Kayaknya dia nggak bisa deh. Dipegang aja pak. Nyanyi sekalian. Nyanyi. Hehehe. Tapi ini pak. Kan udah kita balik lagi nih. Ke konten Moonton. Alright. Apa dulu? Hanya-hanya gitu. I don't know ya. Lo gimana sih nih hostingnya? Iya nih hostingnya cape banget gue. Lo sama guest star yang lain. Lo nggak kayak begini. Lo keren. Enggak. Soalnya gue. Mental gue langsung jatuh. Seruput lu bentar. Sebelum berdamai tadi. Serius deh. Mental gue udah langsung jatuh. Ya nggak apa-apa. Seruputnya ya pak. Biar banyak promosi yang masuk di. Hei promosi. Ini podcast e-sports lo dari Kincir. Masa nggak ada di sini. Satu ke. Pake tablet nggak apa ke. Ah elah. Semua guest star banyak lo udah kesini lo. Iya betul banget. Eh. Saya sebagai host udah banyak banget lo. Masa dia nggak ada gaji tambahan ya? Iya bener. Pompilman kan naik pangkat ya. Nggak sebenernya saya butuh ada peneman aja di sini. Di bagian sebelah saya. Sebagai support sis. Eh pak. Lanjut kita ke ini ya. Mantap saya di bawah sini. Oke. Kita lanjut ya. Salah ternyata saya menjatuhkan diri saya sendiri ke dalam jurang. Oke. Jangan menjadi host seperti itu. Oke. Oke kakak. Nih. Kan kita ngeliat nih. Dari. Ke belakang lagi lah ya. Filipina tuh udah ngedominasi dari mulai. M2. Iya. M3. MSC 2021. Iya. MSC sekarang 2022. Terus. Gue pengen nanya nih. Pendapat lo ya. Apa? Lo kan harus general nih. Iya. Kalau semua tim. Iya. Lo jangan nyanyi. Kenapa sih? Emang nggak ada yang pernah kayak gini apa? Kenapa? 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 Aduh. Kenapa? Hampir semua kejuaraan nih. Yaudah kita main. Tuh. Tuh. Haktunya nggak focus. Udah gue diem deh. Pokoknya gini nih. Kencengin dulu bautnya ini. Kencengin dulu sabuk pengamannya. Oke adik-adik. Biar diambil sama orang. Yalah. Lu lagi bahagia aja bos. Nanti lau juga galau. Sekut lau update-update. Ya gue udah galau tiap hari pak. Saya nggak nanya-nanya MSC. Pak saya udah galau tiap hari ya. Kamera yang berbicara. Bukan saya yang berbicara. Ya udah. Ayo apa? MSC kenapa? Kalau lu kan galau nggak galau nggak keliatan pen kamera. Oh iya dong. Of course. Profesionalitas. Tapi belakangnya hancur-hancur. Sampai sakit badan. Terserah belakang dong. Terserah belakang dong. Terserah belakang dong. Saya maksudkan nanya nih pak. Ya tanya boleh. Kita balik ke Indonesia lagi aja ya. Kita nggak usah ke negara impian cinta-cintaan ini. Pokoknya kita ke Indonesia lagi aja. Aduh banyak nih. Kasian banget ya editornya. Iya emang biarin aja. Paling ini nggak bakal diikat nih. Eh gue tau banget nih. Eh gue cuma ikutin doang ya guys ya. Eh kita lanjut. Kita lanjut ke damai dulu pak. Kita lanjut ke bagian MSC ya. Iya boleh. Gue udah tadi juga nungguin MSC kan. Lu tanya gue jawab. Iya kan kita udah ngeliat nih. Banyak negara luar nih. Filipina termasuk nih. Jago banget. Nah terus dia kan udah mendominasi nih semua. Semua kejuaraan. Betul. Secara internasional. Sebetul. Sebetul-betulnya itu. Betul. Karena ada faktanya. Menurut lo sendiri. Indonesia bisa nggak sih juara? Bisa. Untuk M4 nanti? Bisa. Bisa. Bisa beneran. Beneran? Beneran bisa. Harus strategi apa yang dirubah sama Indonesia nih? Gue strategi. Menurut lo dan Profesor KB dan Pak Kulung dan semua para kester-kester yang udah menominasi? Gue nggak tau ini bisa diomongin disini apa nggak. Tapi pokoknya ada metode latihan dari Filipina yang menurut gue cukup efektif mungkin ya. Apa? Salah satunya adalah tidak nge-ban hero meta di scrim. Dan gue sama KB punya pemandangan kalo scrim itu ya bukan seplek-seplek menjadi hasil untuk pertandingan nanti. Ngerti nggak? Kayak misalnya gue scrim sama lo nih. Timoji tim Petri. Tim Pepau. Ya kan? 4-0 menang gue. Gue over proud sama scrim. Di scrim gue bante Petri 4-0. Tapi di turnamennya? Tentu. Dan bahkan ternyata di scrim lo emang sengaja nggak hero band itu. Lo emang nyoba. Emang gameplay lo sengaja dicari yang sesungguhnya bisa dipake di turnamen. Tapi emang itu yang dilakuin beberapa tim sekali. Kayak scrim adalah alat bukan alat. Tempat mereka untuk kalah. Iya tempat untuk coba. Iya itu maksud gue. Dan gue setuju kayak gitu. Tempat nyoba. Nah ada beberapa metode scrim dari Filipina yang gue baru tau dari Profesor KB tuh H-1 sebelum Grand Final tuh cukup maksimal banget menurut gue. Gitu kayak jangan nge-ban hero meta, penggunaan spell itu dibatasi segala macem. Ada-ada banyak-banyak banget. Itu gue tau dari Profesor KB. Profesor KB sumber dari Ring 1 orang Filipina. Wow. Player. Player. Professional player yang ada di MSG. Berarti emang seharusnya metode di negara Indonesia, di beberapa tim-tim Indonesia ini harus ada yang dirubah seperti itu. Jujur, fun fact nya. Sampai saat ini gue berkarya di Caster Mobile Legends gue gatau metode latihan seluruh. Profesional player tim Mobile Legends di Indonesia. Tapi beberapa lo tau? Kalo coachnya KB. Oh. Kerti ga? Oke oke oke. Kalo coachnya KB. Gue tau. Karena dia cerita pasti dia pulang cerita ngobrol. Dan dulu ternyata beberapa metode Filipina dipake sekarang itu dipake sama KB dulu pas dia jadi victim. Waktu itu waktu KB jadi eh Profesor KB waktu jadi victim? Iya dia di victim dulu. Lo udah rasanya umum. Rasanya umum ini. Dan dia udah tau. Gimana. Metode itu? Engga. Dia gatau metode itu. Dia pake itu tapi. Oh. Waktu itu. Oh. Dan lo kan bakal ya semoga ya di MPL 10 nanti yang udah sering berjalan waktu udah semakin deket nih ya. Lo kan semoga gak Caster lagi nih. Amin doain aja ya. Amin pasti. Semoga gue juga bisa jadi hostnya ya. Amin. Gue amin loh. Amin. Walaupun kita begini. Amin loh. Karena rejeki kan harus aminin yang baik-baik. Amin. Yang menurut lo persentase paling banyak. Persis kan beda. Kalau mau contoh Aura. Apakah gue dulu pernah apa. Apakah dulu gue ekspektasi Aura jadi juara ketiga. Dengan performance dia yang sulit banget kan sempat. Dia masuk play off pas zamannya Hafiz terus ngedrop banget. Gak ada yang tau toh dia posisi tiga. Ya udah. Sama kayak di panik kita gak ada yang tau. Bisa aja Aura yang juara. Aura maunya. Bisa rebelnya naik. Bisa rebelnya. Bisa gig fam. Kan mungkin kemarin belum ada rotasi dari playernya. Mungkin sekarang ada player baru atau apa kita gak ada yang tau. Maksud gue itu ya. Gue gak bisa pilih. Siapa pun namanya. Bukan karena. Netral atau segala macem. Gue gak tau performa mereka. Karena. That's why. Di liga season 10 itu menentukan. Dan butuh performance yang bagus. Karena yang menang atau runner up nya ya itu. Yang layak di season itu. Kalau kita ngomong. Di jaman season 1 NXL. Ya kan waktu itu. Layak jadi juara. Season 2. Apakah dia masih layak jadi juara. Enggak kan. Kebalap sama RRQ lagi kuat-kuatnya. RRQ season ketiga pulang pertama. Onyx yang dominasi. Ya kayak gitu. Maksudnya kayak tiap season beda-beda. Bukannya gak bisa. Ada surprise nya. Surprise atau semua tim improve. Dan bahkan menurut gue Onyx dan RRQ yang harus hati-hati. Yang mereka kemarin habis dapetin kemenangan. Semua orang mau nyalip mereka. Semua orang ngincer mereka. Onyx RRQ EVOS. Iya dong. Iya betul. Kan lu mau jadi sesuatu yang besar. Lu pasti pandang yang besar dong. Iya betul. Ya lu pengen ngalahin dia. Sampai di season ini aja EVOS jadi placement keempat ya. Iya. Bener. Itu juga kita gak ada yang kepikiran. BTR pernah grand final. Iya BTR pernah grand final. Siapa yang expect. Waktu itu. Maksud gue gak bisa di expectasikan. Gak ada yang bisa dibilang pantas atau tidak pantas. Selama liganya belum berlangsung dan belum selesai. Tapi siapapun yang menang. Yang juara dan runner up nya. Ya mereka yang pantas wakilin Indonesia. Ya mereka terkuat di season itu. Season depan belum tentu mereka lebih kuat lagi. Bisa dibalap lagi itu dia. Jadi bukan yang gak mau ngasih dua nama tim. Tapi memang menurut gue gak bisa. Cuma so far konsistensi ada di tiga tim kan. Iya. RRQ, Onyx, EVOS. Cuma tiga itu kan. Satu lagi yang next yang menjuara. Iya bener. So far gue bilang konsistensi. Tapi belum tentu mereka pantas nantinya. Belum tentu improvement mereka jauh lebih besar daripada tim-tim lainnya. Belum tentu mereka tidak disalip oleh tim lainnya. Itu betul. Iya itu. Jadi gak bisa sebut nama. Bukan karena apa. Based on data kita ngomong. Loh kalo kita ngomong cuma andai-andai segala macem gak bisa doang. Based on data. Fakta. Oke. Aduh dulu. Oke oke. Thank you Oji. Keren kan gue kalo lagi serius ya. Kelas banget. Ganteng gak? Jadi ganteng gak? Biasa aja. Gapapa sih tampan. Maksudnya ya yang penting gak disakitin sama yang sana sih. Oke thank you Oji. Semoga lu gak disakitin ya. Mungkin kalo dia sibuk. Lagi scream. Apalagi sekarang liganya udah mau mulai. Liga season 10. Semoga lu gak ditinggalin. Oke. Atau mungkin kalo dia lagi stress scream. Dia gak jalan sama yang lain ya. Semoga lu bisa nemenin terus. Terlupa. 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 Ini kenapa jadi nembus ke saya ya. Lah kan Bapak mulai. Kan gak? Saya cuma bilang. Kan saya cuma bilang. Bapak percuma tampan. Tapi ternyata tetep ditinggalkan sama yang lain. Ya kebuka dikit. Itu saya masuk. Brut. Saya udah diem. Oke makasih ya Bang Oji. Aduh jangan dong ini di cut-cut ya. Jangan lupa di cut. Halo editor. Bukan salah saya ya. Saya cuma guestar editor. Aduh producer gue juga degi. Aduh producer gue juga degi gila. Oke. Makanya thank you Bang Oji udah mau datang. Udah nyepetin waktu di e-sport breakout kali ini. Udah gak menolak undangan dari gue. Untuk datang di e-sport breakout kali ini. Sebenernya bukan gue yang ngundang sih secara personal. Tapi gue misalnya kayak. Tapi gue terima kasih banyak loh untuk kincir. Kenapa? Kesempatan untuk gue ada disini. Gue makasih banyak. Ada dikasih kesempatan. Untuk masuk ke e-sport breakout kali ini. Yoi. Itu sebenernya pemikiran dari producer gue yang terlormat. Iya makanya. Bang Firman terima kasih banyak ya. Thank you. Kayaknya emang harus ada Bang Oji. Anak motor. Daripada jadi anak motor mending nge-podcast sama gue kan? Enggak juga sih. Dari lo riding hari ini? Emang lo riding hari ini? Emang lo riding hari ini? Oh yaudah. Oke kekas. Tapi temen-temen semua jangan lupa di follow instagramnya dari Bang Oji. Fauzi Anskar. Adik-adik terima kasih banyak. Udah centang biru kan ya? Belop! Sebentar lagi. Eh gimana sih centang biru? Tolong dong. Emang orang kincir gak ada nih. Bantuin gue. Gue ditolak mulu co. Iya bapak jangan minta sama orang kincir. Ternyata orang kincir orang instagram pak. Oh enggak. Siapa tau ya kan. Saya aja gak ada centang biru. Saya aja masih dikit banget. Coba lo jadian danderexpo. Centang biru bro. Hei lo si. Oke jangan lupa. Dia juga belum ya? Apa? Belum. Tapi timnya udah. Buru-buru banget. Centang biru mau kemana pam? Yah orang elu yang bilang mau duur centang biru. Gue temen-temen gue. Gue udah dikatain. Bang Ujinya kawen nih ke centang biru. Yang lain centang biru. Iya makanya. Kenapa sih? Lagian lu belajar lah dari. Eh Profesor kamu deh. Udah centang biru loh. Saya sudah belajar dari semua. Metodenya sama saya pakai. Mbak Pepau. Oke temen-temen semua. Dan Bang Uji terima kasih udah mau hampir di e-sport breakout kali ini. Thank you. Thank you. Thank you sama. Makasih udah nyempetin waktu. Gue seneng banget ngeliat Bang Uji dalam keadaan sehat. Dateng ke e-sport breakout. Iya dong. Apalagi kemarin abis nge-bertugas dan nge-caster kan. Iya makasih banyak seorang masih aman. Pokoknya jangan lupa di follow instagramnya Bang Uji. Tadi udah disebutin sama dia. Biar centang biru secepatnya guys. Bantu dia untuk jadi centang biru. Makasih banyak itu dong. Terus kalau misalkan kalian ingin beramal lebih. Kalian bisa follow instagram gue. Yes. Nyalain notifikasinya. Mungkin cepetan nanti bakal ada berita kejutan. Kita ga dintang. Maksudnya lu jadi host di MP ya. Betul. Betul. Jangan lupa juga di subscribe, like, dan share e-sport breakout kali ini. Dan episode-episode sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian ada yang ketinggalan video-video sebelumnya. Gue undang bintang tamu sama siapa aja. Gue ngobrolin tentang apa aja. Bisa langsung di cek di Youtube. Kincir e-sport. Yes. Follow instagram Kincir e-sport. Karena kalian pengen tau info-info terbatu. Terbatu. Terbaru. Sorry sorry. Terbaru soal e-sport selanjutnya. Jangan lupa dikunjungi website resminya www.kincir.com Karena disitu banyak banget informasi tentang film dan game. So, gue Pepo. Ranger Mas jangan lupa dimasukin tiktok. Kalau ada yang lucu-lucu dan seru-seru dan informatif ya. Biar cepet naiknya. Nontonnya dikincir tetep. Bener dong. Iya betul. Oke. Mohon maaf buat video salah-salah kata. Dan menyinggung siapapun pihak di luar sana. Siapa tuh? Ya kita gak tau ya guys. Sampai ketemu di lain waktu dan e-sport breakout selanjutnya. Bye bye. Bye bye. All the e-sport has the stories. Bye bye. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.